Sebelum membakar musala, pria di Tebert, Jakarta Selatan beraksi mencuri kotak amal. Aksi itu dilakukan pada Rabu 23 Agustus 2023 dini hari, saat warga masih belum aktif beraktifitas. Beruntungnya, api di musala bisa cepat dipadamkan, sehingga tak terbakar sepenuhnya. Selain itu, dalam video yang beredar tampak terdapat bekas hangus di dinding dan lantai musala, sebagian sejadah yang ada di dalam musala juga tampak hangus. Seorang warga setempat mengatakan, setelah mencuri kotak amal dan membakar musala, pelaku juga membakar motor milik warga serta umbul-umbul yang berada di depan musala. Kanit Reskrim Polsek Tebert AKP Herwahyu pun membenarkan kejadian itu. Herwahyu menambahkan, saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian berawal saat warga bernama Bandi 62 tahun menceritakan kronologi musala al-jamiyat di Jalan Hanjuang, Manggarai Selatan, dibakar pemuda bernama Rahul Khana 22 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 23 Agustus 2023 dini hari sekitar pukul 3 WEB. Bandi mengatakan, mulanya ia melihat motor milik warga terbakar ketika hendak pulang ke rumah. Saat kejadian, motor tersebut terparkir tak jauh dari musala yang dibakar pelaku. Bandi pun membangunkan pemilik motor. Mereka kemudian memadamkan api dengan beberapa ambar berisi air. Tak lama berselang, Bandi bersama beberapa warga lainnya melihat kepulan asap yang keluar dari musala.